hai hai oke teman-teman lihat disini ada air kita coba bersimpul disini jadi cara kita bersihnya sangat simpel kita masukin airnya ke dalam kantong ini saya bersihnya boleh ya nah buat kalian tuh lihat yang tahu buah ini komen aja di bawah nih nanti saya sapa dulu jadi kalau yang tahu mah bisa dibilang ini buahnya buah langkah tapi kalau yang tahu bisa disebut juga ini ada namanya buahnya teman-teman tulis cair bersihnya kalau ya ini bersih panetocicemis tadi ketika dipilih polongan batu oh lihat teman-teman jadi sini sudah dapat apa sih rujatnya kita coba nyari kebetulan disini juga saumnya sangat digunakan untuk kalau misalkan kita ketahuan bayar kita belakang kalau misalkan disaung itu petani nggak lepas dari bumbu kita dapat nah ini juga ada alat-alatnya tuh jadi si ulekannya itu sama dengan punya saya teman-teman tapi nggak apa-apa kita lanjut kita lihat nah kita coba di sini dulu tangan-tangan ini ada buah teman-teman teman-teman di sini nggak ada garam ini garam ya ini garam ya teman-teman teman-teman kita coba pula coba nggak ada garam nih kita coba nyari mantep nih teman-teman ini eh sabun 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 ini sabun bukan garam ini sabun ini jamu ya 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 kita coba kita coba tembuk ini gulanya kita kita awalnya itu tadi bukan nyari buahnya kalau saya bukan apa namanya nggak bawa bumbunya kayaknya saya iseng muceng rujaknya mau dirumah lupa cuman di berhubung di sini ada ada apa namanya cabe apa kita lanjut di sini ada mau sakit kok nggak ada itu bukan wc yuk siap 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 kita coba taburan di sini jadi kita harus sedikit sedikitnya jeng Oh ya Oh jadi si buah ini si buah ini mengandung air yang sangat cukup lumayan banyaknya kok hai arti ke sepanjang nao hai 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 sudah habis jadi wajahnya ini kecil lihat teman-teman, si rujaknya sudah jadi berarti kita lanjut makanan di mana, omongin bagus videonya ini jamu, tariknya oke teman-teman, lihat disini saya sudah dapat piunya, di belakang saya piunya itu adalah kebun bambu karena sekelilingnya disini itu dikelilingi kebun-kebun bambu jadi kita lanjut ini alat buat handoknya kita bagi dulu dengan kameramen ini sangat simple seperti ini kita lipat seperti ini oke baru tunggu lama, seperti biasa sebelum kita santap kita coba asahanlah teman-teman dari buah yang tumbuh di poin kering ya kol nih, beda ya kalau ini yang merah-merah yang kecil ini itu buah di dalam poin pisang nah kalau misalkan yang kem ini ini buah di poin keringnya buah langka teman-teman buat kalian yang tahu buah-buahan ini komen di bawah oke, harus mulai kita lanjut suapan pertama jadi si buahnya itu agak sedikit cepat tapi enak banget ini sangat asam banget lihat nih bagian bijinya itu hmm saya klik hasum jadi cocok sekali buat yang hidam ini buah ini bikin airnya biasanya enak banget hmm bukan bijinya asli gol karena lanjut hmm sekilas buahnya itu keras seperti biji buah dalima namun ini rasanya lebih asam dari buah dalima hmm hmm tuh mana ini arek mah no asan arek apa muah arek ha arek apa dia gue di arek ya hmm kita lanjut hmm jadi 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 bikin mata kita marmelet ha pasti tidak ada lanjut nah oh iya nih yang bijinya itu gak bisa dimakan teman-teman bisa juga dimakan cuma kait hmm tuh teman-teman ah teman-teman Oh Buat kalian yang Nggak tahu buah ini buah apa Nama buah-buah yang saya rujak ini Nanti saya taruh di kolom deskripsi Kalian cek saja Cukup 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 Ini kalau menemukan saya Cukup 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 Cukup